Halo guys assalamualaikum balik lagi di youtube channel aku Di video kali ini aku mainnya agak jauhan nih guys Yaitu ke kota pekalongan Disini aku mau kasih tau ke kalian dimana gudangnya atau pusatnya kain batik pekalongan Kalian pasti sudah tau kan batik pekalongan Yap tonton terus di videonya Halo guys balik lagi di youtube channel aku Sekarang aku lagi di pekalongan nih guys Di salah satu kebetulan rumah saudara aku ini ada di wilayah salah satu pusat batik pekalongan Kalian tau kan batik pekalongan kan Aku sering denger sih tentang batik pekalongan yang emang kualitasnya tuh bagus Nah disini aku lagi disini di salah satu pusat produksinya Tuh kalian bisa lihat tuh batik-batiknya lagi dijemur Abis diwarnain abis dibikin terus dijemur Dan aku lihat disini tuh banyak rumah-rumah warga yang banyak jemuran gitu loh Aku pikir tadi ini jemuran buat apa banyak banget gitu Masa ya mereka nyuci bajunya banyak banget gitu jemurnya Ternyata itu buat jemur kain batik yang udah diwarnain Udah dibikin pokoknya udah di inilah Jadi tinggal dijemur Nah tonton terus ya video aku ya Nah ini dia kain batik yang sudah melalui proses Pendisayan, pewarnaan, perebusan, pencucian dan ini dijemur Ini banyak banget motif batiknya Karena memang disini gudangnya atau pusatnya kain batik pekalongan Ini bahannya halus-halus guys Bahan santung atau bahan rayon Kalian pasti sudah tau kan bahan rayon itu seperti apa Bahannya lembut banget, adem banget Pusat kain batik pekalongan ini berada di daerah atau wilayah pasir sari Ini wilayahnya itu gak jauh dari stasiun kereta api guys Kira-kira 1,5 km itu udah sampai ke desa pasir sari ini Dan yang buat kain batik pekalongan ini gak cuma 1-2 rumah guys Karena ada beberapa rumah yang kalau kalian kesini itu banyak jemuran Atau ada jemuran-jemuran yang besar luas di halaman atau di samping rumah mereka Itu tandanya mereka memproduksi kain batik pekalongan Kalian penasaran dengan proses pembuatan kain batiknya Tonton terus ya videonya Karena aku mau mengajak kalian ke salah satu tempat pembuatan kain batik pekalongan ini Nih sekarang aku mau ke salah satu tempat yang produksi batiknya Nanti aku lihatin ke kalian ya proses mereka bikin batiknya seperti apa Nih aku udah sampai nih Di tempat pembuatan kain batik pekalongan Oh gini Ini bikin ininya ya motifnya ya Itu apa? Itu dimasakin Ini motif apa? Bapak namanya pak Oh iya Terus ini ada bermacam macam motif nih guys Cetakan motifnya Itu proses Tuang gilingan Atau itu proses apa? Kalau itu proses apa tuh pak namanya pak? Itu? Pengeliran Oh pengeliran Oh pewarnaan Poses pewarnanya gitu guys Nah ini motif lainnya Kita bagi Ini nama bahannya apa pak? Nama bahannya Katun Oh santung Bahan santung Oh bahan santung sama dengan bahan rayon ya Ini buat Untuk buat Taster Ya Abis di Motif gini di Clear Terus di Jemur Direbus Ya gitu lah prosesnya Nah ini yang kalau udah jadinya nih Tuh Ini udah jadinya nih Bahannya adem Jadi ya itu Keras banget Jadi direbus Melang yang keras Kalau tadi tempat pembuatan kain batiknya Kan yang kerja bapak-bapak semua ya guys Nah sekarang aku ke tempat yang satunya Tapi ini yang kerja ibu-ibu semua Aku gak tau ya Kenapa dibedain gitu Tapi gak apa-apa sih Mereka sama-sama memproduksi kain batik pekalongan Melihat Lagi proses kasih warnanya Warna ayu Iya Masih basah Terbawa keluarnya Gimana jamurnya Oh Enggak ada jemur keluar Kalau udah jadi Dijuci lagi Oh Dijuci lagi Nanti kalau dicuci kan itu Yang pinggir-pinggirnya itu Bunga itu kan nanti hilang Jadinya putih Malam Oh Yang mana Yang ini Itu namanya malam Yang Warno Gambar itu Lilin Kayak lilin Kalau gak kayak itu Nya kan diwarnai kan black bear Warnanya keluar Ini nanti Ditutup Lalu Lagi Terus Makanya lama Kalau tadi itu Iya makanya Ini ya Mahal ya Kalau yang asli Iya Malaman itu ya Ini Sudah kering Jadi sudah Diambilin Sudah kering ya pak Ini yang tadi Banyak tadi Tuh Sudah pada kering Jadi sudah diambilin Nama abangnya Abis ini Diapain lagi pak Abis dijemur Oh apa Dilipat Oh dilipat Udah gak diapain lagi Cuma dilipat aja ya Jadi abis dijemur Dilipat Diplaksikin Dibagusin Kirim deh ke pelanggan Oke guys Itu tadi Salah satu Pusat Pembuatan Kain batik Yang ada di Pekalongan Untuk video selanjutnya Ini aku mau Mau kasih tau Ke kalian Itu Tempat Salah satu Pusat Pembuatan Daster batik Pekalongan Kan tadi itu Udah Jadi kain batik ya Nah di video selanjutnya Aku mau kasih tau Ke kalian Itu Tempat Grocernya Yang Baju batiknya Udah jadi Berupa Daster batik Atau Gamis batik Nah Tonton video selanjutnya ya Tonton sampai habis Nanti aku akan Kasih tau Infonya Untuk pemesanan Untuk pembelian Karena mereka Melayani pembelian Di luar-luar Kota Di luar pulau Jawa Kayak di Kalimantan Ke Sulawesi Itu mereka Udah Banyak langganannya Jadi kalian Jadi kalian bisa pesan Kesana Dan harganya juga Bisa bersaing Harganya juga Lumayan murah Bisa untuk dijual lagi Apalagi untuk pembelian Banyak itu Harganya lebih Murah lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya